eh jarang banget, sama kayak temennya jarang juga ini jarang tuh dia, itu gede tuh 9,56 krat oh besi juga katanya ya bagus bagus anti mainstream bagi orang pecinta yang aneh-aneh saya jamin pake ini suruh tebak orang, nggak ada yang bisa jawab Assalamualaikum Bang Azzaaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra gimana Bang? Alhamdulillah, baik sekali kita lumayan lama Bang ya? lumayan 4 bulan lah, 3 bulanan lah oke, lumayan juga oke, kalau biasanya sekarang kita lagi di toko apa Bang? Azzaaah Game Store, lantai 1 AKS 059 siap, sekalian nomor kontak Bang? 0812 9933 9966 oke, siap kalau sekarang nih kita mau promo ada berapa permata nih Bang? sekitar 25 piece ya Bang 25? oke 25 piece siap, siap kalau itemnya apa aja nih Bang? macam-macam Bang Hendra ada apa tuh? ada moonstone oke ada sapir ada hitam-hitam nih ada yang hitam-hitam sih ya ada yang biru ada color fluoride ada fluoride sapir dan lain-lain lah oke, rame lah pokoknya yang 25 nih lumayan mewakili banyak itemnya iya, mewakili lah nih barang yang beda-beda oke tapi walaupun yang ada 25, yang lainnya juga masih ada Bang ya kalau yang berminat yang lainnya bisa langsung cek Tokopedia juga boleh oh iya benar-benar ada juga sama apa namanya? apa? Azhar Game Store aja ketik di Google aja Azhar Game Store muncul semuanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak oke, selengkap-selengkap oke, berarti langsung kita mulai nih Bang? yang pertama dari mana nih kita bakal bahasnya? dari sebelah kanan Bang Hendra iya itu? ini, namanya batu blue moonstoon biduribulan lah biduribulan ini Bang ya, monsternya Bang? itu moonstoon itu biduribulan lah kalau kata orang kita iya, ada birunya ya birunya air laut berarti air laut itu Srilanka itu Bang Hendra hmm-hmm dari Srilanka itu ada Srilanka ya ada memonya juga dan ringnya perak ya ringnya sudah perak memonya ada dari MRI dari MRI memonya keluarnya natural moonstoon orthocles felspar beratnya itu 3,92 karat oke warna white, putih terus komennya untreated alias nggak ada treatment apapun oh, no treatment ya nggak no treatment orijinnya Srilanka Ceylon yang pertama ini kita jadi open berapa Bang? itu usaha mahal-mahal Bang Hendra cuma sejuta setengah aja sejuta setengah opennya iya, sejuta setengah iya, sejuta setengah yang berminat silahkan ke Hazar Gamestore betul gamestore apa gamestore Bang? gamestore gamestore beda siat ya, hitam kedua ya apa nih Bang Ijo-Ijo Bang? itu turmaline Bang Hendra turmaline cuma warnanya enak lasternya enak lah itu oh iya, warnanya enak hijaunya ya lasternya juga oke lah ringnya simple lah simple, polos itu ada memonya juga Bang Hendra oh iya, ada memonya juga coba apa Bang? ada memonya Skylab nih, dikeluarinnya natural green turmaline beratnya 1,56 krat warna green komennya NTE komennya NTE betul not treatment not treatment NTE siap, jadi kita open berapa nih Bang? nomor 2 Bang? itu masih sejuta setengah aja Bang Hendra masih sejuta setengah oke yang berminat silahkan masih sejuta setengah kita open itu Blue Sapir tuh Bang Hendra Blue Sapir seratnya serat antik seratnya serat kayak ujung derajat ya iya, ada segitiga segitiganya gitu ya kalau dari samping begini seratnya rapih lah kalau kita ngomong oke Blue Sapir itu, itu bukannya GF ya itu hit only Bang Hendra oh only dari mana nih originnya Bang? itu biasanya, belinya sih Thailand cuma memo-nya kita nggak ada oh memo-nya nggak keluar ya cuma kita belinya itu Blue Sapir dari Thailand oke, berapa krat itu Bang? 1.16 krat 1.16 krat ring semi-micro ya ringnya semi-micro oke siap ini yang nomor 3 gimana Bang? berapa harganya Bang? itu kita kasih harga 1.5 juta aja lah 1.5 juta juga oke silahkan yang mau 1.5 juta yang nomor 4 kayaknya nggak 1.5 juta juga enggak, itu lebih besar lebih besar raknya oke oke itu ya kalau itemnya apa nih? B-Color Sapir oh B-Color jadi warnanya dia ada 2 ya kuning hijau kayaknya deh apa warnanya di memo Bang? ini identifikasi memonya natural B-Color Sapir koronum beratnya 6.41 krat oke colornya Blue Yellow oh Yellow biru ya malah bukan hijau ya komennya HBE Bang Hendra Tanzania Bang Indra Tanzania lepet dari MRI dari MRI oh iya lumayan manis juga Bang di jari nih mulus bersih juga mulus bodinya glossy ya iya benar bodi glossy enak juga sih ya besar ya 6 krat up siap yang ini berapa Bang? itu kasih 2 juta aja lah 2 juta opennya oke 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 kita lanjut lagi lanjut wah ini kalau kelihatannya hitam Bang tapi aslinya warnanya apa? biru hitam hitam? hitam emang bodinya bodi hitam Bang Indra itu namanya batu melanit garnet oh melanit melanit andradit garnet kalau mau diperpanjangin melanit andradit garnet oh masih keluarga garnet juga ya keluarga garnet dia masih saudara kandung dari demantoid karena dia andradit yang warna hijau disebut ya mantowid gitu Bang Indra berarti ini memang hitam ya ini ya? kalau hitam disebutnya melanit hmm melanit garnet besar tuh Bang Indra ini ada mengkosisi dari CGL berapa krat Bang di BPO nya Bang? identifikasinya natural melanit garnet dalam kurung andradit garnet beratnya 14.51 krat oke warnanya black oh iya black ya ya komennya NTD oke originnya Sri Lanka betul besar Bang Indra 14 krat setengah oh iya besar ini besar ini juga ada perak Bang ya perak tuh perak semi mikro Bang Indra oke ini kita cobain ini kalau dilihat-lihat kayak black diamond ya warnanya hitam alternatif lah alternatif alternatifnya kalau teman-teman kan segitu udah mahal kan iya ini murah nah berapa nih Bang murah ini Bang 2.500.000 aja Bang Indra 2.500.000 nah oke siap kita lanjut lagi lanjut batu Maxis oh Maxis Beryl ya masih saudara Beryl wow warnanya antik ada yellow-nya ada ungunya ada birunya oh iya cuman bersih banget nih Bang bersih kaca itu barang kaca bersih banget barang kaca itu loasternya apa lagi kalau udah bersih begini cakup banget iya jadi dia keluar gemericiknya gemericik ya gemericik gitu karena udah keren kayaknya dibikin simple aja kayak ya ringnya ya karena dia udah clean jadi dibikin simple aja biar keliatan lagi warnanya laser-nya gitu i kunnen siap komennya non-treatment, non-detectable oke kalau yang ini Maxis berapa bang? itu kita kasih 3 juta aja 3 juta opennya oke waduh cakep ini asli nih bersih banget barangnya itu barang-barangnya ini lah, barang pakaian bagus ya tuh iya jarang-jarang juga kayaknya saya ingin ada Maxis ya bagus banget warnanya bang? itu top quality-nya color change fluoride oh fluoride top quality-nya top, kan biasanya ada yang warnanya yang agak muda seratnya kemana-mana, ada yang katanya dengan api ini barangnya bagus top ini top banget, warnanya cakep banget ini warnanya mantep top quality-nya itu ringnya semi-micro bang Hendra semi-micro ya ringnya ini ada juga memonya dari GRI bang Hendra pakai dari GRI, siap kita baca ini ya boleh turang color change fluoride color-nya blue to purple blue to purple, siap beratnya 5.32 krat oke komennya no treatment no treatment no treatment betul 5 krat up, barang bagus barang bagus, warna bagus bersih juga dia bersih juga artinya bagus lumayan besar juga lumayan, 5 krat up besar lah lumayan kelihatan dipakai bang Hendra waduh di jari juga enak banget warnanya, wih cakep nah yang ini kita lanjut berapa bang? itu kita kasih harga 3.5 juta aja bang Hendra oke dari tadi harganya gimana tuh bang? masih boleh nego nggak sebenarnya bang? boleh, boleh tinggal ngomong aja masih bisa dibicarakan ya masih bisa dibicarakan apalagi borongan apalagi borongan beda harga beda hargalah cake eye, tapi masuknya apa bang Hendra? itu Alexandrite Alexandrite ya? hmmm itu ada Alexandrite, Caso Beryl, udah ada memo GRI nya ada memonya dari Brazil tuh bang Hendra Brazil pernah saya di Youtube masukin yang Brazil cuma gede gitu dia udah laku tuh udah laku, ini ketinggalan satu lagi nih yang itu laku lumayan kan, barang bagus 2 krat, ini 1 krat ini 1 kratnya ini yang edisi, ya murmurnya lah oke abangnya udah laku nih, tinggal satu ini guys abangnya udah laku abangnya bagus lah gede waktu itu waduh udah gede sedap sedap yang ini masih perak bang Hendra yang ini masih perak, oke cuma nih origin Brazil nah tuh, kita bacain aja lah ya boleh, boleh, boleh ini ada memo GRI hasilnya natural cat's eye Alexandrite Crizo Beryl warnanya green to slightly purple oh oke beratnya 1.01 krat, masih 1 krat up ya yup komennya, no indication of irradiation no treatment lah original Brazil, Bang Hendra Brazil langka nih, Alexandrite Brazil langka oh iya ya langka nah, kita coba padamin wow, tambah terang lagi kak ya kalau nggak pakai lampu kotak ini iya, dia lebih, talinya lebih bagus warnanya juga warna Alexandrite coba kita kasih flash oh, dikasih flash tambah terang lagi dia Alexandrite masih bisa berubah ya Alexandrite Alexandrite bisa berubah, betul oke, yang ini Bang, yang adeknya berapa nih Bang? itu nggak usah mahal 4 juta 4 juta opennya ya iya, nggak usah mahal tarinya ada silver dia 4 juta rupiah opennya memo GRI oke, memonya ada GRI betul siap, kita lanjut lagi lanjut ini hitam juga hitam juga masih, masih sudaranya hitam kita nih ada beberapa yang hitam oh iya, ada satu lagi ya yang ini iya, betul ini batu hitam dari keluarga Turmaline oh yang ini Turmaline nah kalau dia hitam disebutnya Scroll Scroll oh, Scroll kalau ada yang garet hitam disebut Melanid kalau Turmaline yang hitam disebut Scroll Turmaline Scroll Turmaline oke hitam dia ya alternative daemon lah, sama juga ya bener, hitam hitam banget ya, hitam kan itu di center pun nggak tembus di center pun nggak tembus ya hitam, dia bener-bener hitam kalau onyx kan diet iya kalau ini natural, no treatment natural color natural color kalau black onyx tuh biasanya dia dari Calcedony di diet biar hitam di diet, biar hitam oke ringnya, ringnya saya mikro tuh Bang Indra saya mikro iya scroll Turmaline scroll ya scroll Turmaline colornya black yap beratnya 12,57 krat 12,57 krat iya terus kombinnya non treatment not detectable TND oh TND iya oke besar 12,5 krat oh iya keliatan banget ini yuk keliatan tuh du-duh-duh-duh-duh mantap-mantap orang yang suruh nebak juga bingung tuh batu apa hitam legam ya iya hitam gitu waduh sama sih sama yang tadi ya kurang lebih kalau keliatan caranya dibandingin sih sama kalau nggak dilet nggak bisa bedain gimana bedainnya warna sama nggak tembus juga oh sama-sama nggak tembus ya nggak bisa dibedain Bang Indra cuma yang bisa bedain cuma lab lah oh si labnya ya R-I-S-G-nya beda kan gitu oke kita masuk ke harganya nih Bang jadi berapa Bang itu kita harganya 4,5 juta aja Bang 4,5 juta opennya scroll Turmaline scroll dari keluarga Turmaline dia keluarga Turmaline oke kita lanjut lagi lanjut iya ini waduh hijaunya enak nih Bang itu batu langka apa nih Bang maksudnya itu natural estetite estetite oh coba saja mana dia oh oh estetite ya estetite dia biasanya yang banyak bertebaran di Indonesia ini bisa brown ini kita baru dapet yang greennya ya supplier sana dia baru bilang ini ada tambang dia tambang sama cuma warnanya green natural green estetite eh bener keluar estetite keluar estetite ya estetite ini batu langka nih Bang Hendra oh iya jarang-jarang bener Bang saya ngomongin baru sekali dah perasaan ini kalau saya sinilah sekalian mengenalkan batu-batu aneh gitu Bang batu-batu aneh iya gitu natural yang green estetite kita baca aja kali ya siap baca aja Bang baca aja nih dari memonya dari GRI oke hasilnya natural estetite colornya green beratnya 2.28 krat iya commentnya no treatment no treatment betul hijaunya enaknya no treatment ya hijaunya enak itu tanpa treatment apapun batu langka lah oh estetite estetite iya iya gitu lah pokoknya ya gitu lah pokoknya keringnya juga ada perak Bang ya perak perak simple betul yang minat batu langkanya jadi berapa nih Bang itu gocing aja boleh nego ini 5.000 ya 5 juta boleh nego siap 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 yang berminat silahkan ini jarang ini batunya jarang banget yang brown adalah kalau brown sering kelihatan cuma yang green ya bisa saya jamin jarang lah bener jarang banget ini green cutting jarang oke kita lanjut lagi Bang lanjut nah ini hitam juga itu hitam juga oke ini keluarga apa Bang kalau yang ini Bang itu keluarga jet oh jet waduh terus apa Bang jadi yang jet ada ada tiga ya kalau sekarat jarang sebesar sebenarnya banyak sebenarnya banyak cuma kita kalau di Indonesia kita punya natural neprit jet di di Aceh ya terus ada lagi di Nabire sekarang kita punya natural jet jet oh ada juga jet jadi jet yang ada di rumah itu ada juga namanya natural om pacit jet ini om pacit jet namanya ini om pacit jet om pacit om pacit orang ini mana Bang Myanmar berumah sama di serta bang om pacit kalau kata orang Cina itu mochuy jet oh waduh bahasa marketnya itu mochuy mochuy jet ada kayak Cuy ada mochuy ya ini mochuy oke 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 ini mochuy ya mochuy jet jet juga ya jet juga saudara jet lah oh oke ini warna black nya deh warna black dia legam dia warna black opak gak tembus tuh bang ini ada memonya juga oh di ini pun juga gak tembus ya nah di memonya ada nih dari Skylab oke kita coba baca Bang uh uh natural om pacit jet om pacit atau origini dari Myanmar Burma beratnya 10.33 krat warna black opak opak tuh berarti gak tembus oh opak opak itu gak tembus center ya nte no treatment oke nte betul eee rangka tuh bangedak iya jarang juga ya jarang jarang banget pacit Burma punya oke om pacit Burma punya dan dia karena dia cabocon bodinya halus dan dia glossy glossy hitam 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 glossy gitu hitam hitam mengkilap gitu ya betul hitam mengkilap ring nya juga bagus tuh ring ring rancang hand matte tuh oh iya hand matte ring nya ya di deble oh iya nyaman juga ya ada pake ring hand matte itu dia itu chrome chrome hitam chrome nya hitam siap kalau yang ini kita open berapa bang itu lima juta setengah aja bang lima juta setengah open nya masih boleh di nego masih bisa dibicarakan betul eh tadi kita yang hitam ada apa aja bang kita recap ada melanit garnet satu keluarga garnet melanit ya garnet yang hitam disebut melanit oke ada lagi terus yang kedua turmalin yang hitam disebut scroll turmalin scroll satu lagi ada juga dari keluarga jade namanya om pacit om pacit om pacit jade betul berarti kita udah kenal tiga nih tiga nih yang aneh-aneh nih yang aneh-aneh oke kita lanjut bang kalau ini apa nih bang itu langka juga tuh ini apa bang itu namanya polucit waduh 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 polucit polucit ya namanya polucit yang colorless ya colorless eh polucit dia jarang banget sama kayak temennya jarang juga ini jarang tuh dia itu gede tuh 9,56 krat oh bersih juga batunya ya bagus ya alternatif diamond lah sama siap oke coba kita baca aja bang bacain aja langsung ya ini ada dengung dari GRI identifikasinya natural polucit colornya colorless tanpa warna colorless benar beratnya 9,56 krat komennya nolong indication of treatment of treatment siap 9,5 krat besar tuh bang Hendra iya besar nih keliatan juga di jari tuh besar benar lasernya bagus loh lasernya bagus anti mainstream bagi orang pecinta yang aneh-aneh saya jamin pakai ini suruh tebak orang gak ada yang bisa jawab bang batunya apa nih bang dia kagak ada tau pada salah pada salah karena ini untuk batu colorless seperti ini hanya bisa di cek oleh lab lab ya dengan kaset mata kita saya juga kalau disuruh bandingin saya gak bisa iya sama yang topa sama yang ini ya iya sama topa sebanyak kuat segala macem warna-warna lainnya kan apa dan burit betul-betul itu berbeda gak gak ngerti ya karena batu-betul ini yang bisa bedain cuma alat lab siap dari hasil mineral ceknya ya iya betul harus di cek pakai mikroskop RISG dan lain-lain oke yang ini kita open berapa lagi bang nih bang itu usah mahal-mahal 6 juta aja bang ini opennya 6 juta rupiah ya betul 6 juta rupiah silahkan ini batunya langkah juga ini langkah juga jarang ada juga ini jarang ada betul oke kita lanjut ini yang belakang garis ketiga kalau warnanya kuning tapi namanya aneh gak berarti ini namanya kanari turmaline oh pernah pernah jadi turmaline yang warna kuning disebut kanari kanari turmaline oke ya gak terlalu langkah cuma barang ini ya jarang kelihatan lah jarang kelihatan bener misalnya turmaline green paling banyak green kan banyak green green rose pink merah rudelite cuma ini kanari turmaline ini kanari ada hijau kan warnanya kuning gitu warnanya kuning bener bagus loh barangnya antik ini dari memonya dari GRI ini identifikasinya natural kanari turmaline warnanya greenish yellow iya beratnya 5.70 krat 5.70 krat oke dan komennya non treatment not detectable TND oh TND komennya komennya betul dia bersih intrusinya masih ada aja dikit-dikit aja sih banggan minim inklusi lah minim inklusi gak terlalu banyak ngerame cuma untuk pakaian udah oke lah udah oke kuningnya udah enak iya udah enak dan batu itu kenari warna kenari kan jarang lah cukup-cukup jarang untuk turmaline bener-bener biasanya green ya yang rame yang banyak ya green banyak-banyak oke yang ini kita open berapa bang itu kita kasih harga 5.5 juta aja 5 juta setengah betul oke silahkan yang berminat yang senang silahkan betul kita lanjut lagi lanjut orang tau bang Hendra masih tau lah ini batu yang segini ya maksudnya yellow apa orange maksudnya orange yellow ini sih yellow sapir sih langka oke masih tau lah kita gak usah ambil jelasin panjang lebar ini sapir dari selangka oke dan komennya cuma hit aja dia bang Hendra siap kalau di video dia naik jadi orange sih aslinya agak-agak kuning ya yellowish orange orange yellow mungkin dan lab mungkin beda pendapat diantara itu aja beda nama aja kali ya kalau nggak orange yellow yellowish orange kalau di mata saya pribadi orange orange ya kalau mata saya cuma kan di lab nih warna orange yellow ya gak masalah juga sih kalau di video juga lebih orange dia lebih orange warnanya di mata saya ini orange sih tuh seringnya mikro setting tuh seringnya udah mikro setting tuh mewah eh berapa krat dia bang ini kita bacain aja ya iya boleh bang dari ini memang dari MRI identikasinya natural yellow sapir corundum oke beratnya 2.10 krat warnanya orange yellow komennya hit H originnya selangka selangka siap di warnanya enak ya warnanya enak seger gitu ya dan seratnya enggak serat nakal paling kabut-kabut gitu doang Bang Indra iya enggak nakal enggak nakal enggak nakal enggak kayak baret-baret apa enggak nakal lah jinak seratnya seratnya jinak ya Bang Indra cuma kayak kabut-kabut-kabut gitu doang siap-siap kalau yang ini kita jadi open berapa nih Bang? itu 6 juta aja Bang Indra ini opennya 6 juta ya nego-nego untuk nego masih bisa dibicarakan harganya bisa, harusnya kita lanjut kalau ini warnanya ke biru dia nah ini warga Beryl oh Aquamarine Aquamarine oke ini kalau yang tadi kita bahas kan Violetis Blue itu kan Amaxis kalau dia warnanya Blue disebut Aquamarine oke tapi ini Aquamarine yang warnanya birunya enak iya birunya lebih dapat ya lebih lumayan tua dibandingin ini biasanya kalau Aquamarine kebanyakan warna birunya biru muda light blue iya light blue benar ini di hasil lightnya aja aku warnanya blue karena warnanya cukup intense cukup lah untuk birunya Aquamarine itu cukup bagus untuk dapat warnanya udah dapet biru ya udah dapet biru di Aquamarine udah bagus hmm ini ada hasil lightnya dari GRI Bang Hendra siap udah bacain aja ya boleh natural Aquamarine Beryl colornya blue beratnya 6.10 krat siap komennya non treatment not acceptable TND TND juga oke tuh lumayan besar juga dia besar lumayan kelihatan semi micro simple ya micro simple aja inklusinya masih ada tipis-tipis aja warnanya bagus oke untuk Aquamarine itu bagus banget warnanya lumayan ya lumayan agak tua ya dimana yang umum ya umumnya kan Aquamarine muda mungkin ada yang mendekati colors malah kalau ini birunya tipis banget ya ini biru cukup ini cukup blaster juga oke siap yang ini beratnya oke oke dan harganya berapa nih bang itu 6 juta aja nego 6 juta masih boleh di nego betul siap kita lanjut lagi itu trapice oh trapice trapice ruby burma burma hmm tuh dia kayak ada serat silang bintang gitu hmm dan eternal star disebutnya oh eternal star jadi dia gak bakal hilang kalau star kan kalau lampunya redup kan dia gak keluar oh kalau dia kan ada terus nempel iya ini ini dari warnanya ya bukan dari dari seratnya makanya disebut kalau trapice itu eternal star gitu gak bakal hilang star hmm jadi dia warna trapice itu kayak digores gitu lah bentuknya kayak silang gitu kayak starnya bukan namanya trapice namanya trapice trapice ruby ya trapice ruby burma ini ada passbook dari skylab oke hmm identifikasinya natural trapice ruby korundung hmm originnya Myanmar burma oke beratnya 6.36 krat siap colornya pink is red komennya gf2 hc hc gf2 oke antik bang indra iya dia motifnya ya udah nih pasti ada terus ini starnya bener iya internal star ya bener internal star siap kalau yang ini berapa itu 6.5 juta aja bang indra 6.5 juta masih boleh nego masih boleh dibicarakan betul ringnya udah perak sampingnya simple barik simpel atasnya ada mata gitu itu iya kita lanjut kita lanjut kesini bang itu batu jamrut bang indra iya itu jamrut etopia 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 bodinya enak warnanya cukup lah walaupun gak terlalu tua cuma warnanya hijau lah warnanya hijau lah warnanya udah hijau ya lebih besar ya medianya cukup enak dimakan lumayan lebar ringnya semi-micro bang indra ringnya sudah semi-micro betul ini ada sertifikatnya dari MRI dari MRI siap oke ringnya semi-micro ringnya semi-micro ringnya semi-micro yang ini kita open berapa bang yang berawannya bang itu 6 juta setengah aja bang itu 6 juta setengah masih boleh nego ayo silahkan silahkan lasternya juga masih main betul kita lanjut lanjut ini masih giyok masih giyok ya tipe A bang tipe A warnanya lumayan enak lah warnanya lumayan ya hijau cuma dia ada agak putih-putihnya kayak belang-belang lah oke lah tapi tipe A ini ya tipe A dimensinya juga enak iya besar dan itu dari burma bang indra dari burma ya ini dari skeleb natural green jedi jet oke beratnya 19.47 krat warnanya green NTE tipe A ini burma lah kita beli burma cuma sini memang nggak ada ya cuma kalau mau dibuat origin bisa burma nih pak siap wah iya mejanya lebar ini ya hampir 20 krat hampir 20 krat eh memang besar juga ya besar juga oke dia tipe A burma burma oke yang ini kita open berapa bang itu 7 juta aja bang open nya 7 juta rupiah betul silahkan yang berminat di angka 7 juta rupiah nego nego jarang-jarang yang type A ya jarang warnanya bagus warnanya hijaunya juga dapet kita lanjut ke bagian belakang terjamrut oke dia dari mana bang jambia jambia ya jambia utopia ini dari jambianya dari jambia itu ini warnanya blue screen oke dan ringnya mikro setting mewah ringnya juga mikro setting betul betul ini past booknya dari skylight bang hendra siap kita bacain aja ya boleh natural emerald barrel original zambia komennya f2 moderate ya oke moderate beratnya 2.49 krat color blue is green color nya blue is green betul zambia punya oke inklusinya juga masih ada bang ya biasa kalau emerald betul nah dan kita open berapa nih bang itu masih 7 juta aja bang ini open nya 7 juta boleh dinego kita lanjut lanjut ke black black lagi black sapir star wah ini dari keluarga sapir kita banyak yang black ini ya hari ini bang ada 4 ada 4 sama yang ini nah itu yang sapir sapir yang black ya bang sing bang sing waduh ini star nya banyak amat nih coba ini tetep banyak bang 12 star 12 star bang hendra iya nanti yang mau star 1 mungkin bisa video ulang lah ya bang ya request kemari boleh ini ini no hit bang hendra oh no hit dia dapetnya dan dia dari Thailand dari Thailand ya seratnya itu serat antik itu kesukaan orang Bali tuh serat-serat begitu karena namanya kalau kata orang Bali mungkin ya kalau maaf kalau salah bang sing kresnadana oh gitu iya oke oke harus tau saya sih ini namanya bang sing kresnadana gitu oke kurang lebihnya kita mohon maaf ya mohon maaf kalau nggak salah ya mungkin nanti bisa dikoreksi di komen lah siap-siap silahkan yang mau koreksi silahkan silahkan waduh ini starnya terang banget no hit itu ya 12 krat no hit ya dapetnya ya 11 krat oke langsung baca aja kali ya bang oh boleh bang ini ada memori dari GRI identifikasinya natural 12 rai black star sapir oh colornya black beratnya 11.41 krat kalau mainnya no hit no treatment origina Thailand 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 oke main besar lah 11 krat lumayan besar starnya juga tajem banget yang penting kalau black star itu bodinya halus nggak gitu karena kalau bodi-bodi black star itu banyak krek-krek gitu bang kalau ini mulus mulus banget ya bodi-bodi mulus tuh susah yang kita lihat kalau di bodi-bodi black star kita harus lihat bodinya pertama kualitasnya maksudnya oh starnya gimana besarnya lagi siap yang ini kita open berapa bang itu kita open 12 juta boleh nego 12 juta boleh nego betul harga bisa dibicarakan betul bisa dibicarakan nih oh oke shining like a diamond shining like a diamond shining like a diamond apa nih bang itu namanya colorless zircon oh zircon tapi yang colorless ya colorlessnya kualitasnya oke bersih oke coba kita nyalain dulu dan gemericiknya pelanginya mantep oh iya pelanginya kayak diamond dispersionnya oh iya benar besar bang 9 cloud up 9 cloud up 9 cloud up oke ini haki itu barang-barang haki bang enggak high quality ya ini ya waduh dengan kualitas sebesar itu sebesi itu seputih se colorless itu iya lasternya se cakep ini nih waduh nah ini barang termasuk di kategori barang haki di colorless zircon waduh yang high quality nya ya waduh ini ada skylab facebook hasilnya natural colorless zircon originasi langka komennya treatment not specified 10s warnanya colorless beratnya 9.35 krat oke oke 9 up 9 up nah untuk harganya bang itu 12 juta setengah nego 12 juta setengah boleh nego alternatif pengganti diamond ini ya tapi ini yang paling mendekati karena apa karena dia ada dispersionnya ada kayak pelangi kan memang ada pelangi gitu ada keliatan bener-bener bang ini kalau ini kan jircon ada juga ada juga ya kalau tadi polusi kan nggak ada kayak pelangi gitu bang Hendra nggak ada warna-warna pas baliknya itu ya ya istilahnya istilahnya dispersionnya dispersion oke siap kita lanjut lagi ke sampingnya ini lumayan besar juga nih bang ini masih keluarga Jambrut masih keluarga Jambrut ini kandungnya Jambrut oh keluarga Beryl ya berarti ya berarti ya tapi paling deket dia sama Jambrut karena warnanya sama-sama green sama-sama green itu besar dia Bang Hendra wow mantep ringnya tuh mikro setting mewah ya mikro setting mewah ringnya itu langsung aja dari Skylab iya boleh natural Green Beryl Green Beryl ya Green Beryl dia masih kandung lah gregor originnya Brazil komennya NTE warnanya Lewis Green oke beratnya 24.79 krat hampir 25 krat besar waduh besar besar dia kan sama-sama green sama-sama Beryl juga Bang ya warnanya hijau kenapa dia nggak masuk emerald Bang itu itu bedanya mungkin dari serat ya tapi kalau menurut saya sih dari kristalnya kayaknya kalau emerald nggak ada yang kayak gini kecuali dia kalau kualitas bagusnya emerald dia kayak ada kayak kabut-kabut gitu oh kalau dia kayak barang kaca gitu kayak barang heliodor kayak akumari iya bener ya karakternya beda sama emerald ya ya kalau misalkan kita suruh dibandingin lihat satu dua mungkin bisa gitu bedanya antara emerald dan green beryl ya karena apa karakter warnanya itu beda betul tapi kalau untuk pakaian-pakaian ya ada sebagian orang yang percaya ini emerald cuma kalau saya sih jualnya green beryl karena beli juga green beryl karena di lab juga keluarnya green beryl ya karena lab juga green beryl oke dan besar juga nih Bang tapi ada juga yang ngomong ini zambrut muda Bang ada yang ngomong ini zambrut muda ada yang ngomong ini zambrut muda karena warnanya tidak cukup untuk ke emerald tapi kita nggak bisa salah juga ya kan ada satu emerald muda nih bisa dibandingin coba kita bandingin ya bandingin tapi ini agak ngabut-ngabut gimana gitu iya agak ngabut kalau sebelahnya kristal banget itu mungkin disitunya sih kalau menurut saya ya kalau sebagai pedagang mungkin disitunya mungkin SGRI nya mungkin agak beda tapi nggak tahu juga deh cuma mungkin nanti bisa dijelaskan lah ke oh nanti kita tanya Pandu Grow iya kita tanya Pandu Grow yang ngeluarin yang ngeluarin ya oke mungkin nanti bisa jadi buat bahan konten ya boleh boleh perbedaan antara emerald dengan green beryl biar lebih jelas gitu kan siap coba nanti kita koordinasi sama lab ya betul semoga ada yang mau ngisi nih konten kita nih itu paling keliatan tuh green beryl dengan emerald dan semoga itemnya masih ada nih bang iya tapi kalau green beryl sih ada sih beberapa oh ada ya ada ya lebih mudah ada cuma untuk cutting yang bagus ini ada yang ini oke saya punya leca bocon oh ada juga yang lain ada yang kotak gitu ada ada juga oke berarti ini ya yang topnya ini ya yang bagusnya ini ya yang bagusnya yang lain tuh agak kecil lah 10 krat, 5 krat gitu bang Indra oke oke terakhir harganya kita berapa nih bang itu kita kasih harga 15 juta aja bang Indra 15 juta rupiah oke masih boleh nego yang berminat silahkan ini besar betul kita lanjut ke sampingnya lanjut ini dia itu ruby pigeon blood pigeon blood ini ada sertifikatnya dari ebiclab oke hasilnya natural ruby koronum beratnya 5.38 krat beratnya terus warnanya red pigeon blood red pigeon blood warnanya terus orijinya dari mozambik natural color resiode expression ha 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 bukannya glass pill ya bukan hc ya hc itu ha besar 5 krat up untuk ruby ha bukannya tas warna biji itu tuh besar lah 5 krat oke oke ini dia itemnya waduh warnanya pekat bener ya pijen blood metallic warnanya betul merah merah banget ruzambikunya oke oh tumpen mirip ya biasanya gamis ini agak mirip sih warnanya iya oke yang pigeon blood berapa bang itu kita buka 20 juta bang Indra 20 juta rupiah ruby nya iya masih boleh nego yang berminat silahkan ini warnanya mirip sama aslinya tapi tetep bagusan merahan yang aslinya ya apalagi kalo outdoornya saya ada video outdoornya lebih merah kalo di outdoor lebih merah lagi kalo di luar ya kena matahari ya lebih cakep lagi boleh request untuk yang outdoor bisa yang berminat silahkan kita lanjut lagi wah ini jarang juga kayaknya ini tuh haki wah high quality nih waduh giyok ya jet ya jet jet tipe A yang kualitas top lah idih hijau nya waduh 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 kristalnya bagus kristalnya bagus kristalnya bagus ini jet yang type A itu bukan tipe C ya oh type A ya jadi jangan samain oh ini high quality nya nih high quality nya betul dari lab dari Nanyang Imological Institute tau lah Nanyang mahal kan iya dan hasilnya natural om pacit jet tipe A jadi maksudnya kenapa om pacit jadi mungkin di alat FTIR nya kebaca om pacit juga tapi sih ini saya garansiin sih jet tipe A oke jadi disini keluarnya natural om pacit jet tipe A tipe A oke jadi ada om pacit ada jet tipe A nah beratnya 4.64 krat iya colornya blue is green terus transparansinya tulis highly translucent sangat kristal maksudnya no indication of chemical treatment berarti bukan tipe B bukan tipe C ini tipe A oke tanpa treatment ya dan ini kualitas lab nya yang terkenal lah di Singapur lah ini oh di Singapur ini mahal ini sejuta lebih sejuta setengah wow lab nya doang iya waduh yang di local institute terkenal lah kalau orang yang suka main jet atau suka main batu di luar negeri pasti tau lah oke dari Nanyang ya Nanyang apa tuh oh type A waduh warnanya cakep banget ini ring nya itu ring ini handmade oke udah handmade juga ring nya ini jet ya jet kualitas top top kita masuk ke harganya bang jadi berapa bang itu kita minta 45 juta nego open nya 45 juta masih boleh di nego boleh nego harga bisa dibicarakan bisa dibicarakan ini jarang keluar silahkan cepet-cepetan jarang ada ini jarang biasanya kan giok yang gak kristal gitu kan ini kristal warnanya bagus lagi gak ada putih-putih nya juga ini waduh bagus barengnya bang cakep banget ini yuk silahkan silahkan ayo kita lanjut yang terakhir lanjut iliantin lah itu buat buat perempuan lah kalau ada yang suka oke hati dia bentuknya oke emasnya itu 70% 1 gram-an emasnya 70% ini ada hasil lab nya dari GRI kita bacain aja ya boleh natural sapir color nya di blue oh di blue warnanya oke beratnya 5.75 krat siap komen nya no indication of thermal treatment no treatment no heat tuh oke itu no heat bang Indra bentuknya hati banget hati banget bang kadang hati kan ada yang mengsong mengsong ada yang gak presisi itu oke lah iya ini cutting-nya cukup presisi ya untuk hatinya hati presisi oh 5 krat hampir 6 krat dan gak mahal kok itu berapa bang gak mahal ya bang itu 7 juta aja wopen nya 7 juta rupiah nego juga masih boleh nego juga seperti teman-temannya ring nya sudah emas oke tinggal digabungin aja ini sama ininya ya kalungnya sama kalungnya untuk hadiah juga oke nih ya oke dikasih dikasih packaging yang bagus dikasih hadiah buat istri atau anak atau siapapun wah pasti bagus waduh oke 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 silahkan yang berminat untuk hadiah untuk pakai sendiri juga oke oke sendiri juga oke oke bang azhar gimana udah selesai kali limutannya nah ini udah 25 piece ya bang Indra iya udah banyak cerita juga ya kita ya udah banyak cerita-cerita juga lah oke semoga bisa dapat sedikit ilmu ya dari cerita-cerita kita sering-sering aja kalau salah ya koreksi hahaha iya 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 yang bisa jelasin itu kan gamolog iya bener kita kan sebagai pengalaman aja sering baca sering ke pasar sering ke luar negeri sering tanya-tanya sama supplier apa-apa maksudnya lebih ke pengalaman lah oh pengalaman ya kalau yang lebih teknisnya lagi ya mungkin gamolog lah tapi gamolog rata-rata sibuk bang oh iya sibuk ya rata-rata sibuk susah ditemuin susah dibuat konten kita oke bang azhar kita ulang aja ya berarti nah lokasinya alamatnya sama nomor WA oke disini di toko azhar game store lantai 1 AKS 059 oke itu posisinya sih kalau gampang dari pintu kecebung ya atasnya pintu kecebung ya lantai 1 oke dari lobby untuk WA nya 0812 9933 9966 oke betul berarti market plus ini juga ada ya ya makanya kalau misalkan ada yang bareng dicari ga ada disini bisa langsung ketik di google azhar game store disitu ada shopee tokopedia bukalapak jadi lebih gelas betul lengkap pokoknya lengkap pokoknya tinggal googling aja keluar semua keluar semua oke bang azhar terimakasih banyak ini pertemuan berapa kita ya tiga ya tiga kurang lebih oke yang ketiga juga oke tinggal nunggu jadwal berikutnya bang ya ya semoga lancar lagi nih rezekinya amin yang ini banyak esok juga banyak yang keluar saya jin pamit terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati